Terima kasih Anda masih bersama kami di Langsok Pemirsa dan langsung saja kita menyapa kembali ada penelpon dari Jakarta dengan Ibu Lili. Selamat siang Ibu Lili. Ya, selamat siang Mbak. Ya, bagaimana Ibu penilaiannya terhadap kinerja Pemda DKI Jakarta saat ini? Nilainya juga seperti apa nih? Kalau untuk penilaiannya saya selama ini saya nilai 90 ya. 90. Lebih bagus tadi ya. Dari kenapa bisa menilai 90, apa yang mungkin sudah Ibu rasakan secara langsung sebagai warga Jakarta? Banyak sekali Mbak. Saya jadi melihat seperti Jakarta itu, saya tidak melihat seperti, nggak usah jauh seperti Singapura ya, tapi saya melihat jauh ada perubahan di mana-mana seperti itu. Baik. Itu aja yang ingin disampaikan Ibu? Saya jalan kemana itu sudah mulai rapi, kali-kali sudah mulai rapi, seperti itu. Oke. Baik. Itu aja Ibu yang ingin disampaikan? Ya, saya berharap untuk ke depannya nanti, yang gubernur yang terpilih ini dapat meneruskan pekerjaan Pak Ahok, yang saya nilai sudah 90. Dan untuk janji-janjinya, seperti di kampanye itu, semoga bukan hanya janji-janji Ibu. Oke. Baik. Nanti Ibu Lili juga yang mengamati, yang mengawasi kinerja pemerintahan ke depan, Bu. Ya, jadi jangan dibiarkan mereka nggak kerja ya, Bu ya? Betul, Pak. Baik, Ibu Lili, terima kasih banyak, Bu, sudah bergabung bersama kami di Landstock. Saya jadi ingat ini, beberapa survei politik, sebelum pilkada gitu ya, itu kan banyak survei-survei yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat TKI Jakarta, itu sebetulnya cukup tinggi, kan? Nah, ini gimana Kang Yayat melihatnya? Kan begini, bahwa kepuasan itu tidak selalu simetris dengan pilihan. Ya. Ya kan? Karena dalam konteks masyarakat kan selalu ada yang mengatakan yang rasional, yang psikologis, dan sisiologis. Memang harus diingat, akar budaya itu menjadi penting. Jadi memang persoalannya hanya pada teknik komunikasi saja. Ya, jadi performance seseorang yang baik, kalau dikomunikasikan dengan cara yang lebih baik, itu akan membuat tingkat puasan masyarakat akan lebih bagus. Karena persoalannya kan kita bukan hanya membangun visi kota, tetapi membangun orangnya. Nah, jadi kota ini sebetulnya, kita yang membangun, Jakarta ini sebetulnya belum menjadi kota, baru mengkota. Pura-puranya kita jadi orang kota lah, kan? Artinya dalam konteks kultur berkota itu dibangun oleh sistem yang memang bisa mendorong terjadinya perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Artinya boleh nggak kalau saya simpulkan, ada sense of belonging artinya? Iya, betul. Jadi betul kan bentuk rasa kepedulian, mohon maaf ya, tahun 70-an, 80-an, saya kalau orang Jakarta bangga banget. Punya KTPDKI aja, wih luar biasa. Orang kota gitu ya? Orang kota, itu luar biasa. Ada kebanggaan, apalagi bangga dengan gubernurnya. Jadi gubernur menjadi sebuah representatif kepuasan masyarakatnya. Jadi kita bangun adalah bagaimana kota ini berhasil bukan karena gubernurnya juga, tapi masyarakatnya. Jadi di sini kebetulan kekuatan struktur, artinya dari aturan, kebijakan, anggaran, organisasi, itu sangat didominasi oleh pemerintah. Nah sekarang belum muncul inisiatif dari masyarakat untuk mengimbangin kinerja pemerintah yang bagus. Jadi lama-lama kan, wah masyarakat, udah nanti saya buang sampah di sini, nanti juga ada pasukan orang. Tidak seperti itu kan, untuk kesadaran. Jadi mudah-mudahan prestasi ini signifikan hasilnya dengan perubahan secara kultur di masyarakat. Itu yang soal sampah itu yang paling nyebelin tuh Kang Yayat ya, kalau kita lagi di jalan, di lalu lintas, itu mobil depan bagus. Dari pinggir gendelanya belum kita aduk, beri laku. Jadi pertanyaannya kan, keberhasilan membangun kota itu bukan pada fisiknya, tapi berhasil membangun karakter warganya. Mohon maaf ya, kalau kita pergi ke Singapura kok jadi orang baik banget. Ternyata bisa, karena mengikuti aturan yang ada di situ. Baik Pak Robert, kalau misalnya tadi kita kembali lagi, kalau sebuah inovasi akan berjalan dengan maksimal apabila eksekutornya juga tepat. Nah bagaimana nanti akhirnya mentransformasikan inovasi yang sudah berjalan dengan baik seperti sekarang ini kepada ke depannya, kepada pemerintah berikutnya. Saya kira, saya nggak bicara ke belakang lagi ya soal keterpilihan dan macam-macam itu kan masih kemarin lah. Saya kira poin 85 penelpon pertama, poin 90, poin kedua, ini pesannya sangat jelas. Ini adalah standar tinggi kinerja pemerintahan sekarang yang harus paling tidak dipertahankan sama oleh kepala daerah berikutnya, Bu Gubernur berikutnya, syukur-syukur kalau harus jadi 95 bisa tuh, bahkan 100 sih nggak tahu bisa atau nggak ya. Nah sekarang masa transisi kepemimpinan, transisi pemerintahan gitu ya. Saya kira berbagai inovasi yang ada harus dipastikan masuk dalam RPJMD yang sedang disusun. Memang soal inovasi itu seringkali juga terkait dengan apa yang menjadi karakter seorang pemimpin. Kalau dia sendiri nggak berani untuk melakukan terobosan, ya nggak akan pernah ada inovasi. Kita nggak tahu apakah Anis akan seperti itu. Tapi kemudian kedua saya kira adalah masa transisi 6 bulan ke depan harus dilihat sebagai masa Anis untuk tidak terlalu lompat ke berbagai isu-isu panas dulu lah. Luar saya itu, itu nanti ya. Ada manajemen waktu yang harus dia jaga. Sekarang bagaimana untuk membuat semua ini, ini masuk dalam kerangka. Kerangka perencanaan, kerangka APBD dan sebagainya. Pertahankan berbagai apa yang sudah ada dan bila perlu ditingkatkan. Baru kemudian masuk ke isu-isu apakah Alexis ditutup. Itu kontroversi yang berpanjangan. Yang paling penting itu, kalau saya berharap gini, kita lihat di balai kota itu banyak rangkaian bunga sekarang ada di sana. Itu kan berarti pujian dari masyarakat secara langsung. Tapi saya juga berharap bukan berhenti di situ. Di 6 bulan ke depan ketika peralihan itu, emang betul-betul prestasinya ada. Dan saya berharap 5 tahun ke depan, itu juga akan ada rangkaian bunga yang akan diberikan oleh para gubernur. Dan ini terjadi bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi gini, apa yang kita obrolkan hari ini, apa penghargaan yang diberikan, itu sinyal bahwa warga Jakarta punya selera tinggi. Mohon maaf ya, nggak level. Bahasa itu menjadi standar. Ketika dia mengalami turun, dia akan kembali ke setback ke masa lalu. Kok makin lama makin buruk? Nah itu menjadi sebuah catatan bagi siapapun gubernur ke depan, bahwa level kepuasan masyarakat sudah berumah, sudah makin tinggi. Benar-benar menjadi orang kota. Oh iya, ekspertasinya tinggi. Kaya Yaiat dan Bang Robet, terima kasih banyak sudah ada bersama kami di Lansetok.